Oke teman-teman, disini saya akan membuat test pen untuk mengecek kabel ya, putus atau tidaknya kabel, ini bahannya cepitan, ini udah saya kasih kabel, panjang ya, biar enak, dan ini lampu 12V, Anda bisa pakai LED, cuman kalau LED harus dikasih tahanan, lalu ini langsung 12V, ini kabel kecil, dan ini sendal, ini modalnya dari bekas saja ya, dan ini caranya, ini sendal buat penutup ini, jadi dibikin lingkaran seperti ini, dibikin bulat seperti ini ya, kemudian tengahnya dilopangin, Ini dilopangin seperti ini, kemudian ini kabel yang ada cepitannya ini, panjang, ini masuk ke dalam sini, masuk ke sini ya, Nah seperti ini, oke jika sudah, ini kabel ini disambung ke kaki dari lampu, terserah kaki ini, kaki ini, sama ini bolam, jadi bisa bolak-balik, Dan kaki satunya dikasih kabel juga, Kayak gini ya, dan disolasi hitam, Kemudian, Ini kabel kecil ini, Dikasih per, Per kecil ya, Seperti ini ya, Kemudian masukin ke dalam test band, Kira-kira seperti ini, Kemudian ditutup pakai sendal ini ya, Seperti ini, dan sudah selesai, Jadi cara kerjanya seperti ini, Dan misalnya kita mau ngecek kabel di motor ya, Misalnya saya contohkan di kabel kuning setri putih, Jadi caranya seperti ini, Ini kabel negatif, Yang dari aki ini, Dimasukin ke kabel ini, Soket ya, Yang kuning setri putih, Kemudian cari kabel lain lagi, Yang ada kabel kuning setri putihnya, Saya contohkan di sini ya, Ini kalau nyala berarti connect, Dan ini, Ini ke positif ya, Ini ceknya cukup kayak gini aja, Ini nggak connect, Berarti kabelnya ada yang putus, Nah ini pasti, Tadinya ini motor, Lampu nggak mau nyala nih, Lampu depannya, Ya kabelnya ada yang putus, Dan ini saya contohkan di kabel lainnya, Ini saya contohkan di kabel hitam setri putih ya, Nah kita cari kabel lain, Nah misalnya ini, Ini kabel hitam setri putih, Nah ini nyala, Berarti, Ini kabel nggak ada yang putus, Kita coba yang lainnya, Nah ini, Bagus, Berarti ini kabel nggak ada yang putus, Nah seperti itu ya, Ini sangat berguna, Buat nyari ngecek, Kabel di motor anda, Jika ada kabel yang putus, Jadi ketahuan putusnya di mana, Jadi dengan alat ini, Anda bisa terbantu, Untuk belaca kabel yang putus, Oke ini dulu dari saya, Barangkali bisa bermanfaat untuk anda, Salam di dual bengkel, Nama, Nama, Nama,